Misah telah mengumumkan ada pelaksanaan ibadah haji Apa namanya, Aropa di sana ya? Tahun yang akan datang, para jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Yan Bayasan dan Mas Awi Di sini hari ini saya akan mengumumkan kabar terbaru Info resmi dibukanya kuota haji Di jamaah dari mana Mas? Dari lokal ya? Dari lokal, dari domestik ya? Domestik Arab Saudi ya Sebanyak Rp60.000 Namun sebelum saya memulai ke informasi tentang kuota haji terbaru ini Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang Dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya dan subscribe Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya Oke langsung saja kita memulai Bagaimana Mas Awi nih? Nah ini tadi hari ini hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 Atau 1442 Hijriyah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi Sah telah mengumumkan ada pelaksanaan ibadah haji Tetapi ternyata hanya khusus Untuk warga domestik dan ekspatriat yang bekerja di sini Sahabat semuanya Pada nanti bulan haji Bahwa di sini adalah hotel Porpoin akan dijadikan tempat menginap Para jemaah haji lokal dan ekspatriat Ini adalah yang akan menjadi tuan rumah di sini adalah hotel Porpoin by Seraton Kita lihat Mas Awi semuanya Nah ini adalah hotel Porpoin by Seraton Hotel ini bisa menampung sebanyak 2.500 jemaah Mas Awi Dan pasti atau dipastikan mungkin bisa menampung sebanyak 2.000 Karena sisanya itu akan menampung yang bukan jemaah Dan nanti sisanya Kalau tidak muat di Porpoin by Seraton ini Nanti sisanya di sini nih Di Millennium Millennium bergabung dengan Kapson Kapson ini belum dibuka Tapi diambil alih oleh Millennium Dan kemudian yang terakhir di belakangnya adalah hotel Pakin Dan ya sisanya adalah hotel Pakin sekitar 700 sampai 1.000 Saya mau tanya bro Ini hotelnya bagus-bagus Ini hotel bintang berapa ini? Ini hotel bintang 5 Mas Awi Bukan bintang 7 Bintang 7 bukan Mas Awi Kita sambil jalan sambil melihat Jadi ini hotel yang bukan kaleng-kaleng Ini hotel bintang 5 taraf internasional Ternyata yang nginap di sini itu bukan saja Bukan negara-negara Eceh Dari Amerika Kemudian Australia, Kanada juga ada Negara-negara maju itu memilihnya di sini Karena ini tarafnya internasional Kenapa di sini? Karena di sini itu nyaman, tidak bising Dan tempat-tempatnya luas Ya sahabat semuanya Pengalaman tahun haji 2020 Bahwa alur jemaah haji Proses melaksanakan ibadah haji Itu kan pertama Mas Awi Nginap dulu di sini kan? Nginap dulu di sini Dan kemudian setelah itu Setelah nginap di sini Nanti ke Masjidil Haram Awalnya itu proses pendaftaran bro Oh pendaftaran Proses pendaftaran Bahkan diseleksi di sini nanti Di karantina di sini dulu Dicek di sini semuanya Kalau sudah beres Dan nanti ketika Sudah mulai mendekati hari Arafah Mereka akan meninggalkan hotel ini Mengambil mikot Dan pindah hotel ke Minah Kemungkinan seperti itu Ya 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 Seperti tahun kemarin seperti itu Ya seperti itu Sahabat semuanya Kenapa hotel ini Selalu dijadikan tempat Menginap para jemaah haji Karena memang tempat ini Sangat luas sekali Kita akan melihat Di depannya ada hadigoh Dan kemudian di sana Mas Awi ini Ada tempat atau namanya Tempat mobil ya Tempat pemberhentian mobil di sini Ini sangat luas sekali Bisa Itu adalah apartemen nanti Mas Awi Nah ini Ya apartemen yang nanti bisa dibeli ya Dibeli Ya bisa dibeli Kara-kara Mas Awi boleh beli nggak? Bisa Mas Kalau mampu bisa itu Kalau mampu bisa tinggal daftar Kan itu ada Jadi mungkin kemungkinan ini kan banyak nih bro Jadi ini mungkin Uang haji Indonesia bisa dibeli semua nih Nanti jamaah haji Indonesia bisa di sini semua itu Ya Mas Awi nih informasi Kalau mau daftar nih bisa Menghubungi kontak ini Mas Awi nih Kalau mau daftar Oh iya ya Ini ada nih Saya perbesar Mas Awi Nah ini Nah informasi ini buat Pengurus haji Indonesia bisa beli ini Nanti jamaah haji Indonesia Semuanya ada di sini Iya Mas Awi Nah Sahabat semuanya Bahwa ini Sebagai informasi bisa menampung Ribuan para jamaah haji nantinya Langsung sambil jalan Mas Awi Oke siap Nah ini dia Kita nanti akan menuju ke Masjid Ar-Raji Salah satu masjid terbesar setelah Masjid Tila Haram Yang ada di Kota Mekah ya Iya iya Dan masjid ini dibangun oleh Syekh Suleman Ar-Raji Yang secara khusus di Wakafkan untuk ibu unda tercintanya Aisyah Ar-Raji Makanya masjidnya disebut Masjid Dinamai Masjid Aisyah Ar-Raji Dan di sekitar Masjid Ar-Raji ini Ternyata ada hotel internasional Yang nantinya insya Allah Nanti akan dipakai Untuk nginapnya jamaah haji Di suasana pandemi ini Jadi Yang baik asan Kita doakan Mudah-mudahan Di tahun 2021 ini Di suasana pandemi Jamaah haji Yang lolos seleksi Ikut haji Kita doakan Lancar Semuanya selamat Amin Tanpa suatu Hampatan apapun Amin Dan yang berhaji Jangan lupa Berdoa Mudah-mudahan Pandemi ini Segera Selesai Amin Karena apa Orang ibadah haji itu Ketika di Arafah Dan lain sebagainya Doanya Mustadjabah Amin Amin Jadi Mas Awi Supaya pemeriksa Tidak apa namanya Bisa mengetahui Bisa mengetahui lagi Tidak lupa bahwa Kuota haji Tetap diresmikan Dan diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi Sebanyak 60 ribu Lokal ya Mas Awi Untuk penduduk lokal Dan ekspatriar Ekspatriar itu siapa? Warga negara asing Yang telah menetap di Arab Saudi Atau pekerja di sini Dan langsung Kayak kita-kita lah Berarti kita ini Dapat kesempatan Ya kita bisa Dapat kesempatan Mas Awi Saya juga Insya Allah Kalau ada kesempatan Bisa mendaftar Memendaftar Karena Ya karena Ada yang Menitip badal haji Ke saya Mas Awi Tapi katanya Dengar-dengar Bayar Mas Awi Karena di masa pandemi ini Apa namanya Biayanya sangat besar Jadi teman saya itu Menerima badal 50 juta loh bro Ya makanya Saya juga nih Mau lihat dulu Informasinya seperti apa Nanti pendaftarannya Kalau misalkan Bayar berapa Ya nanti kita lihat lah Sahabat semuanya Dan nanti Ini Para jemaah haji ini Akan datang dari sana ya Mas Awi nih Dari jelannya dari sana Sana itu arah dari Mas Jidil Haram Iya dari Mas Jidil Haram Kesini Ya Mas Awi Mustalifah disana Mustalifah disana Kemudian Apa namanya Aropah disana ya Mas Awi Nah kemudian nanti Masuk kesini Dan ini memang Sangat luas sekali Tempatnya Ini bisa menampung Ribuan bis ya Ini Selain tadi di depan Di belakang juga banyak Makanya Hotel Port Point Bayar Seraton ini Dekat dengan Mas Jidil Haraji ini Dipercaya untuk Menampung Atau selalu menampung Para jemaah haji Dan lihat juga Pemandangannya Sangat indah Kemudian disini Kemudian ini Untuk menyediakan Burung-burung yang Pengen mandi ya Tapi kalau Kamu pengen mandi Juga gak apa-apa ya Tapi airnya Panas ini bro Ya kita sambil Melihat Wilayah atau Tempat lainnya Dari luar ya Dari luar Ya dari luar Atau taman Hotel Port Point Nanti yang akan Di apa namanya Dilewati oleh Para jemaah haji ya Dalam jemaah haji lokal Yang akan datang Kesini Mas Awi Jadi nanti Para jemaah haji Nanti Tidak seperti Tahun lalu ya Kalau tahun Kalau tahun yang lalu Jemaah haji itu Dikarantina Tidak boleh keluar Dari hotel Tahun kemarin Tapi kalau tahun ini Insya Allah boleh Boleh sholat Kedalam Masjid itu Yang penting Tahun ini Harus tetap Mematuhi Protokol Covid-19 Menjaga 3M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjaga jarak Itu sebetulnya Protokol itu Bukan saja Untuk jemaah haji Saya sarankan Khusus Oh saya sarankan Untuk semua Semuanya Khusus Warga Indonesia Tolong Tak hati Tetap Mematuhi Protokol 3M Agar pandemi ini Cepat selesai Insya Allah Kalau pandemi selesai 2022 Jemaah haji Dibuka secara Seluruhan 200.000 Untuk kota Indonesia Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah Mas Awi Mungkin para Penonton bertanya Mungkin ya Kan disini Sebanyak 60.000 Sekarang sudah Ditetapkan ya Dari lokal Kemudian dan Ekspatriat Nah mungkin Mereka bertanya Dari Kota mana saja Mungkin nanti Yang akan Datang Ke sini Yang jelas Semua kota Mas Awi kan Ini berlaku Untuk seluruh Penduduk Arab Saudi Seluruh Ekspatriat yang Berada di Arab Saudi Ini tanpa Pandang bulu Semuanya berhak Selama kita Lolos Dan layak Menjadi Salah satu Peserta Haji Di suasana Pandemi Tahun 2021 Nah itu Sahabat ya Mas Awi Telah menjelaskan Jadi Kesimpulannya Dari berbagai Wilayah ya Mas Awi Berbagai wilayah Dan kita akan Melihat nih Suasana Air mancur Disini Nah Mas Awi juga Sedang duduk Dari capek Dari capek ya Mas Awi ya Mas Awi Merasa Iya kecapean Airnya jernih banget Iya jernih banget Di depan itu Ada masjid Ar-Raji Iya Ar-Raji Dan masjid Ar-Raji ini Salah satu Masjid alternatif Bagi warga penduduk Mekah Yang misalkan Untuk terawih ke masjid Ilharam Tidak bisa Mereka terawihnya Disini Salat idul fitri Ke masjid Ilharam Sudah penuh Bisa salat disini Begitu pula Salat idul adha Yang di haram Sudah penuh Bisa salat di Masjid Ar-Raji ini Karena ini juga Menampung puluhan Dari jamaah nih bro Iya ya 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 sahabat semuanya Bahwa Apa yang Tadi dijelaskan oleh Mas Awi Sangat benar sekali Jadi yang datang Kesini dari berbagai Wilayah Tahun 2000 Kemarin adalah Saya ingat 2020 Ya 2020 kemarin Saya ingat Waktu itu Dari Madinah itu Seperti Riyad Kemudian Abha Damam Damam Kemudian Dari Madinah Juga ada Dan Al-Khobar ya Kalau masalah Yang lebih jauh lagi Al-Khobar Itu ada Ada juga Kesini Dan mungkin Sekarang juga Tidak jauh berbeda ya Mas Awi Sama-sama saja Seluruh warga Negara Arab Saudi Berhak Berhak Espatial berhak Selama mereka itu Lulus Menjadi pesertanya Ya Dan informasi juga Mas Awi Bahwa tahun 2020 kemarin juga Itu ada Jemaah dari Indonesia Dari Riyad Oh ya Tentu saja Ada dua bis Waktu itu Itu menunjukkan Bahwa Tahun kemarin itu Jemaah di Indonesia Juga ada yang Melolos ikut peserta Di Suasana pandemi Haji Suasana pandemi ini Ya Waktu itu Saya masih ingat Mereka dari Sekolah Mas Awi Dan dibiayai oleh Sekolah semuanya Karena mereka itu Sudah bekerja lama Ada yang menjadi Supir Kemudian ada yang Menjadi Ya guru Penjaga disana Karena sudah lama Sudah puluhan tahun Makanya mereka Diberikan biaya Untuk Apa namanya Bisa Melaksanakan Ibadah haji Nah sahabat semuanya Saya informasikan lagi Bahwa disini adalah Ini adalah Masjid Araji Masjid Aisyah Yang nanti akan Melaksanakan Sholat Untuk para jemaah Haji ya Para jemaah Haji Dan Saya ingatkan kembali Ini adalah Hotel Millennium Disini adalah Hotel Millennium Kemudian Port Point By Seraton Kemudian Satu lagi adalah Hotel Parkin Di belakang Nah itu saja Informasi dari kami ya Sahabat semuanya Nah kesimpulannya Apa Mas Sawine Sebelum menutupi Kesimpulannya Hari ini Tanggal 12 Juni 2021 Pemerintah Kerajaan Arab Sadi Secara sah Setelah mengumumkan Kuota haji Khusus untuk Domestik 60.000 Jemaah Ya ya Sudah jelas ya Sahabat semuanya Kita berdoa semuanya Walaupun Jemaah dari Indonesia Tidak bisa Melaksanakan haji Pada tahun ini Mudah-mudahan Untuk tahun yang Akan datang Para jemaah haji Bisa melaksanakan Ibadah haji Khususnya datang Ke tempat ini Amin Amin Ya di segitu saja Dari kami Saya Yan Bayasan Mas Awi Ditutup akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh